Tribunur sebanjir yang melanda Kabupaten Minahasa Tenggara atau Mitra Provinsi Sulawesi Utara tak hanya menggendangi rumah warga, ada pun beberapa fasilitas lainnya juga ikut digendangi air. Ini salah satunya adalah SMK Negeri 1 Pusomain, ini sekolah yang berada di Desa Minanga, Kabupaten Mitra, masih tergenang banjir hingga Jumat 28 Juni 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Manado, Milton Durado, silakan untuk laporan lengkapnya. Sama yang berjarak sekitar 20 menit dari ibu kota Kabupaten ini masih tergenang banjir. Beruntung pada saat banjir tidak ada aktivitas di sekolah, karena para siswa masih libur dari sekolah. Namun beberapa guru mengatakan bahwa banjir terjadi semenjak kemarin sore, tribunur, dan ketinggiannya sampai dilutut orang dewasa. Sampai dengan sore hari ini, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah melakukan rapat terkait penanganan banjir yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan ada beberapa langkah yang akan diambil, salah satunya adalah pengerukan sungai. Namun proses pengerukan sungai masih akan berkoordinasi dengan pihak Balai Sungai dari Pemprov Sulut. PJ Bupati Minahasa Tenggara, Kurnal Sorongan, mengatakan pihaknya sudah menghubungi Balai Sungai untuk proses pengerukan, namun sampai hari ini belum ada alat berat yang diturunkan untuk mengerus sungai yang ada di Kecamatan Pusumain maupun Belang. Terima kasih, Tribunas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, Tribunas.